hai 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 saya kiri tadi bangunan deh kalian enggak menanti hari-hari selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati salam damai sahtera bagi kita semua kali ini tim lintas batas dimensi melanjutkan video yang kemarin waktu di alas burwo di bagian video kali ini tim lintas batas dimensi meliput pantai belengkung dan kucur juga gua Raja Wali yang masih di kawasannya alas burwo Banyuwangi Selatan namun sebelum melanjutkan cerita tentang alas burwo Banyuwangi ada baiknya kalian bantu channel ini agar supaya lebih berkembang lagi dengan menekan subscribe dan share serta tekan tanda lonceng dan jika anda menyukai video-video kami harap anda tekan like agar supaya bisa lebih berkembang dan lebih explore tempat-tempat yang bersejarah di Bumi Nusantara ini dengan lintas batas dimensi tentunya banyak sekali misteri tentang alas burwo Banyuwangi Selatan ini namun juga berimbang dengan banyak sekali tempat-tempat yang indah yang layak untuk kita kunjungi bahkan wajib untuk kita kunjungi khususnya para peselancar-peselancar yang ingin bermain dengan ombak-ombak yang sangat besar yang berada di pantai pelengkung pulau Jawa di bagian timur selatan ini ada juga yang menyebutkan adalah Jilen karena berbentuk seperti huruf C saja di di Banyuwangi bagian ujung timur selatan timur selatan ini dan ada penginapan kotes-kotes yang berdiri di sana untuk para pengunjung yang ingin menikmati indahnya ombak dan landainya pantai pelengkung yang sangat menawan ini namun bagi para spiritualis juga tempat ini banyak sekali menyediakan tempat yang alami seperti gua gua seperti sungai aliran sendang yang masih sangat alami di dalam hutan atau alas burwo ini salah satunya adalah kucuk ini di lokasi ini terdapat beberapa sumber mata air dan ditampung di bak penampungan air lalu dialirkan ke kampung-kampung sebagai sarana air bersih dari masyarakat di pinggir alas burwo Banyuwangi Selatan sumber mata air yang sangat bersih dan bisa langsung kita minum tanpa terkontaminasi oleh obat atau kimia apapun mereka ada keluar dari dalam tanah lewat penyaringan-penyaringan alami yaitu berubah kebatuan dan semacam batuk kapur atau batuk gunung mengalir melalui akar-akar pohon yang sangat rindang dan sangat besar sekali yang mana bisa menyimpan atau menyimpan atau menampung air lebih lama lagi pada akar-akar pohon yang sangat besar di lokasi sekitar kucur ini namun dibalik itu semua kucur ini juga mempunyai sejarah panjang tentang G30 SPKI dimana saya pernah wawancara dengan orang-orang tua yang asli dari sekitaran desa tersebut bahwa dulu pernah juga menjadi tempat pembantaian dan para tokoh-tokoh G30 SPKI namun setelah itu dibalik semua cerita tentang pembantaian G30 SPKI ini juga sebagai tempat untuk para bertapa atau orang-orang yang musafir atau orang-orang yang ingin memperdalam ilmunya ingin bertafakur terhadap Tuhannya masing-masing di tempat ini dan tempat ini juga salah satu dari beberapa bagian di alas burung yang masih sangat-sangat winged sudah sudah jadi kita juga diharapkan untuk tetap menjaga pikiran dan hati kita masing-masing agar supaya senantiasa tidak berpikiran kotor di tempat ini Ketika tim lintas batas dimensi sedang berkunjung di kucur ini ada beberapa saudara yang sedang melakukan ritual di tempat ini yang tidak hanya dari orang-orang di sekitar bahkan dari orang-orang yang jauh dari lokasi alas burung ini adalah Mas Kriwul, nama aslinya saya kurang tahu ini sedang membuat keratinan keris kecil yang terbuat dari kayu-kayuan yang sangat langka mungkin untuk koleksi Mas Kriwul ini mempunyai keahlian yang hebat untuk membuat semacam keris maupun tasbih-tasbih dari buah dari pohon apa ya gebang namanya Mas Kriwul ini sendiri sudah cukup lama ditinggal di kucur ini beliau juga kadang turun ke desa untuk bekerja di ladang para petani di sekitaran yang membutuhkan tenaganya dan ini adalah Mbah lupa Mbah gondrung ini ini aslinya dari Mbah Nyumas dan sedang membuat keratinan tasbih juga atau gelang atau kalung dari pohon-pohon langka yang sudah sulit ditemui kalau untuk ukuran di kota namun di alas purwo ini juga masih tersedia bahan-bahannya seperti juga buah dari pohon kebang maupun dari galen asem maupun ya semacam itu pohon-pohon langka ini adalah chef juru masak di kucur yang asalnya dari Sidoarjo Surabaya Jatimur beliau ini ahli masak dan ahli ketawa ini sepertinya ini namanya kalau ini ingat saya Pak Amin ini ini beliau ini suka berargumentasi yang sangat unik dan lucu dan menghibur teman-temannya di kucur ini ada lagi satu teman lagi yang saya kenal di alas purwo ini yang suka sekali dengan bercanda dengan kucing tapi saya lupa namanya ini ini juga berasal dari Sidoarjo Surabaya Jatimur yang baru beberapa lama belum lama sekali tinggal di kucur ini di alas purwo Mbanyuangi dan beliau juga mungkin sedang ada sesuatu keperluan yang dirasa penting dan akhirnya menyinggir dari perkotaan untuk masuk ke dalam hutan dan ingin mungkin juga punya keinginan sesuatu yang tidak bisa kami tanyakan oleh karena itu adalah privasi masing-masing tapi yang jelas yang saya baca sekilas dari beliau yang bermain dengan kucing ini adalah seorang seniman yang kehabisan buku gambar kayaknya sehingga badannya penuh dengan gambar sorry mas bercanda mas ada juga mas ajir yang mungkin gambarnya ini tidak sempat terlihat terlihat beliau juga perantau dari asalnya dari Jumbang Jatimur yang sudah berpuluh tahun masuk ke dalam alas purwo Mbanyuangi ini untuk melakukan suatu ritual tentunya namun kami tidak bisa mengambil gambar karena baterainya habis jadi mohon maaf mas ajir dan juga mas yaya ini saya lupa nama sebutannya Mbah siapa nanti akan kami perlihatkan gambarnya ini juga seorang apa ya pelaku lelaku lah atau apa sebutannya namun pas saya pulang dia sedang turun ke kampung Kenteng Banyuangi selatan juga dan mas yaya ini juga akhirnya ikut mendampingi saya naik lagi dari kucur ini menuju ke Gua Raja Wali dan disana juga beliau mengantarkan satu keluarga dari kampung Kenteng Banyuangi sebenarnya di alas purwo ini sendiri banyak sekali mungkin ratusan gua-gua yang terdapat di dalamnya namun tidak bisa kami berkunjung ke semua gua atau semua tempat winged di alas purwo ini mengingat karena masih terbatas dengan aturan covid-19 jadi masih banyak tempat yang ditutup untuk umum jadi yang bisa kami kunjungi hanya beberapa tempat itu pun juga dengan kontrol petugas tentunya yang sangat menjaga kelestarian dan tidak hanya kelestarian hutannya atau lautannya namun juga menjaga kesehatan dari para penghuni alas purwo atau para penghuni alas purwo atau para penghuni alas purwo ini sendiri berikut adalah menu pagi alas purwo Banyuangi tepatnya di kucur sudah-sudah disediakan Pak Min berikutnya kemudian berikutnya kemudian 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 namanya di hutang kebersamaan Masih bersyukur di hutan atau di alas poro ini masih ketemu nasi Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang di Kucur yang menyediakan menu-menu yang spesial Untuk sarapan dan untuk makan siang maupun malam kami di Kucur 6 hari Saudara-saudara jadi setelah itu kami pulang ke rumah kami di Jawa Tengah tepatnya di Solo Mudah-mudahan teman-teman yang di Kucur dan yang di alas poro Mbanyuwangi Para musafir, para spiritualis, juga para pengunjung senantiasa diberikan kesehatan Kemudian kelancaran dan khususnya bagi para spiritualis Mudah-mudahan segera tercapai apa yang menjadi keinginannya Dan sehat selalu senantiasa dan segera bisa terwujud apa yang menjadi cita-citanya Kami sendiri tidak bisa berlama-lama Sayangnya 6 hari tepatnya di Alas Poro Mbanyuwangi Selatan ini Dan kami tidak bisa mengeksplore semua tempat-tempat yang ada di sini Hanya beberapa tempat yang bisa kami eksplore Kami kunjungi karena masih banyak yang ditutup untuk pengunjung Dan ini adalah Mas Yayak dan keluarga dari Genteng Kami berjalan menuju ke Gua Rajawali Gua Rajawali ini berada tepat di atas Kucur Sekitar 500 meter Dengan jalan masuk hutan Naik ke atas dan lumayan menanjak sebenarnya jalannya Masih banyak binatang-binatang liar atau binatang-binatang puas Yang berada di Alas Poro Mbanyuwangi Selatan ini sebenarnya Antara lain babi hutan, banteng yang jumlahnya ribuan Dan harimau, harimau Jawa yang masih sangat banyak Terdapat di Alas Poro Mbanyuwangi Selatan ini Jadi kami harus dengan sangat yakin Untuk menjelajahi tempat-tempat di Alas Poro ini Oleh karena kami juga memikirkan keselamatan dari kami Dan ini adalah pandangan dari bawah Gua Rajawali Gua Rajawali ini sendiri juga saat-saat tidak ada COVID-19 Banyak dikunjungi oleh para musafir-musafir yang tidur di sini Bertawakur di sini Tidak begitu lebar Guanya Namun sangat indah sekali Dan kami juga di sini menemukan jejak-jejak Gijang, kaki-gijang dan kaki macan atau harimau di tempat ini Mungkin para binatang ini agak leluasa berkeliaran Sampai ke bawah atau ke pinggir-pinggir hutan Karena sepi pengunjung juga Karena dilarangnya para musafir Dilarangnya para spiritualis keluar masuk hutan Jadi sehingga binatang-binatang buas ini juga Makin leluasa bergerak mendekat ke arah-arah Yang biasanya dikunjungi orang Dan berhubung sepi mungkin mereka berani turun ke tempat-tempat seperti ini Harimau, Gijang dan banyak sekali binatang buasnya di Alas Purwomanyuwangi ini Kami juga tidak bisa atau tidak berani mengungkap sisi gaibnya Atau siapa-siapa penghuni dari beberapa tempat di Alas Purwomanyuwangi ini Karena menjadi kepercayaan masing-masing setiap pengunjung bahwa Siapa yang menguasai di mana itu adalah Menurut keyakinan masing-masing Jadi ada yang berpendapat di sini penghuninya si A Di tempat lain penghuninya si B Mungkin semuanya benar karena memang banyak Para gaib yang menunggu di tempat-tempat tersebut Saya hanya sebatas mengeksplore tempatnya saja Dan tidak berbicara tentang hal-hal gaib Karena banyak orang berbeda pendapat Jadi saya tidak ingin menimbulkan banyak perdebatan Antara siapa-siapa yang menghuni di tempat-tempat tersebut Namun yang jelas karena Alas Purwomanyuwangi adalah alas bibitan atau alas kawitan Alas yang dikatakan tertua di tanah Jawa ini Boleh karena Banyak orang yang percaya bahwa pusat kerajaan jin yang paling tua Atau yang tertua di tanah Jawa ini adalah di alas Purwomanyuwangi Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali para tokoh-tokoh gaib Yang menghuni di alas Purwomanyuwangi Satu hal waktu saya sering di Gua Istana Di sana juga setiap bulan suruh dan mulut Saya sendiri mengalami banyak kejadian di Gua Istana Dan saya percaya bahwa perkumpulnya para guaib di tanah Indonesia Bumi Nusantara ini di setiap bulan suruh dan mulut di Gua Istana Beliau-beliau berkumpul di sana Para gua yang senusantara berkumpul di Gua Istana pada bulan suruh dan maulut Khususnya di pertengahan tanggal bulan Dulu saya biasanya tiga hari tiga malam di sana Dan saatnya kami pulang ke kampung dan ke Solo Untuk melanjutkan tugas kami Untuk melanjutkan pekerjaan kami lagi Dan kami di antara saudara-saudara kami yang dari Jatirjo Mas Sudar, Mas Raci, dan Agung Dengan dibawain dua kardus Buah naga Terima kasih untuk Mas Raci Dan terima kasih untuk Agung Juga Mas Sudar Semoga keluarga kalian semuanya Senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan Dan agar senantiasa Rukun-rukun selalu Terima kasih telah menerima kedatangan kami Dan juga merepotkan kalian semua Hanya itu yang bisa saya ucapkan terhadap keluarga saya Yang berada di Jatirjo khususnya Kami lalu pulang Setelah menunggu mobil kami Yang baru nyebrang dari Bali Kami singgah di Watu Totoro Sementara Dan kami melanjutkan perjalanan Menuju ke Solo Pintu gerbang tol Pintu keluar Dan kami pulang sampai di rumah Di Solo dalam keadaan selamat Sehat Pala Fiat Dan terima kasih untuk semuanya Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang Kelancaran rezeki Dan kita bisa bertemu kembali Di lain kesempatan Dan ini hari kedua Terima kasih telah menerima